Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning all my students How are you today? I hope you all in a good condition Selamat pagi anak-anak Mem semua Apa kabarnya hari ini? Mem berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja Alright, today we are going to learn about telling time Yaitu menyatakan waktu dalam bahasa Inggris Sebelum kita memulai pembelajarannya Ada baiknya kalian mengetahui The objective of learning Atau tujuan pembelajarannya Tujuan pembelajarannya adalah Students will be able to ask and tell information about time Siswa akan mampu bertanya dan memberi informasi mengenai waktu Sebagai warming up Mari kita lihat gambar percakapan berikut ini Percakapan ini adalah antara anak bernama Paula dan Tom Paula bertanya kepada Tom Hi Tom, what time is it now? Kemudian Tom menjawab It is 10 o'clock Dari percakapan ini Kita dapat mengetahui bahwa sebuah percakapan mempunyai ungkapan Yang pertama Expression of asking time Atau ungkapan bertanya mengenai waktu Kata yang bisa kita ucapkan What is the time? Atau what time is it? Seperti yang diungkapkan oleh anak yang bernama Paula Arti kedua kalimat tersebut adalah Jam berapa sekarang? Yang kedua Expression of telling the time Atau ungkapan Memberi tahu waktu respon atas ungkapan yang tadi Kalimat yang digunakan adalah It is blah 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 Dan the time is blah 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 Yang artinya Sekarang jam berapa? Berikut ini adalah Tiga kata penting Dalam mentioning the time Atau menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris Yang pertama adalah kata O'clock Atau singkatan dari Of the clock Kata o'clock digunakan apabila jam tersebut tidak memiliki menit Sebagai contoh Jam sepuluh tepat Dalam bahasa Inggris dibaca It is ten o'clock Jika jam tujuh It's seven o'clock Jika jam enam It's six o'clock Lalu kata yang kedua adalah kata Pas Kita menggunakan kata pas Jika jam tersebut memiliki tambahan beberapa menit Ingat Selalu mengucapkan yang menitnya terlebih dahulu Lalu jamnya Sebagai contoh Pukul lima dua puluh Kita sebutkan dahulu menitnya yaitu Dua puluh Twenty It is twenty past five Lalu yang ketiga Lalu yang ketiga Kata tu Kata tu digunakan apabila jam tersebut memiliki kurang beberapa menit Sama seperti pas Ucapkan menitnya dahulu Baru jamnya Seperti contoh Pukul enam empat puluh Itu berarti Dua puluh menit lagi Sudah jam tujuh Maka Kekurangnya itu yang kita sebutkan menitnya terlebih dahulu Menjadi It is twenty to seven Berikut ini beberapa catatan penting Dalam telling times Atau menyebutkan waktu Catatan pertama For minutes one to thirty We usually use pass after the minutes Untuk jam yang kelebihan Satu sampai tiga puluh menit Kita selalu menggunakan Kata pas setelah mengucapkan menitnya Lalu yang kedua For minutes thirty one to fifty nine We usually use two after the minutes Untuk jam yang memiliki kelebihan menit Tiga puluh satu sampai lima puluh sembilan menit Kita biasa menggunakan kata tu Setelah menyebutkan menitnya Seperti dalam contoh yang telah saya sebutkan sebelumnya Pukul enam empat puluh Itu berarti dua puluh menit lagi Menuju jam tujuh Oke Maka disebutkan menit yang kurang terlebih dahulu Yaitu It is twenty Baru jamnya to seven Catatan yang kedua adalah When it is fifteen minutes We usually say a quarter Ketika jam tersebut memiliki Lebih atau kurang lima belas menit Kita menyiapkan a quarter Menggantikan kata lima belas menit Nah yang kedua When it is thirty minutes We usually say a half Ketika jam tersebut lewat tiga puluh menit Kita selalu menggunakan kata a half Untuk menggantikan kata tiga puluh menit Sebagai contoh Pukul tujuh tiga puluh Kita mengucapkannya dengan a half past seven Pukul delapan empat lima Atau jam sembilan kurang lima belas Kita menyebutnya a quarter to nine Pukul lapan lewat lima belas Kita menyebutnya a quarter past eight Catatan yang ketiga Dalam bahasa Inggris Pembagian waktu menjadi dua Yang pertama A.M. Anti meridian It starts from midnight to midday A.M. dimulai dari tengah malam Sampai dengan tengah hari And then P.M. Post meridian It starts from midday To midnight P.M. dimulai dari tengah hari Sampai tengah malam For example Sebagai contoh Ten o'clock A.M. Itu berarti pukul sepuluh pagi Ten o'clock P.M. Itu berarti pukul sepuluh malam Berikut ini adalah gambar pembagian Antara A.M. dan P.M. Oke I think that's all for today Mem kira cukup pertemuan kita Untuk materi ini Dan kerjakan tugas yang ada di pukul paket If you have any question Please find me here Thank you Goodbye Goodbye Sub indo by broth3rmax I �